Pada hari kelima, tepatnya 16 Agustus 2024, peserta PKKBN mengeluti acara Imbun yang bertujuan untuk mengenal lebih dalam terkait kampus UPN sebagai kampus bela negara. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi umum yang disampaikan oleh dosen. Ada kegiatan pengenalan kampus UPN Veteran Yogyakarta sebagai kampus bela negara. Selanjutnya ada penugasan dari pemateri, yaitu mengenai kes jika ada mahasiswa yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Selanjutnya, setelah isoma, ada kegiatan pemaparan materi mengenai terorisme, kemudian ada materi kekerasan seksual, dan juga pencegahan bencana jika terjadi di UPN Veteran Yogyakarta. Rangkaian acara dilaksanakan di beberapa kelas yang berada di tiga gedung, yakni di gedung Fakultas Teknik Mineral, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak banget tadi dapat ilmunya baru dan juga sharing-sharing sama teman-temannya juga enak-enak gitu. Walau berbeda prodi, beda fakultas, kita tetap bareng-bareng gitu. Terus konsumnya juga enak sih, banyak kenyangin ya. Visi UPN adalah menciptakan sarjana-sarjana pionir pembangunan yang berjiwa bela negara. Jadi kita sampaikan itu kepada mereka, supaya mereka sadar ilmu yang mereka miliki, setelah mereka nanti sukses menjadi sarjana membuat keputusan, keputusannya juga dilandasi oleh merah-putih. Jadi merah-putih dulu baru ilmu diatasnya, kemudian setiap keputusan yang mereka buat, itu berdasarkan keputusan yang nasionalisme, nasionalis, komprehensif, integran. Itulah rangkaian kegiatan PKKPN 2024 pada hari ke-5. Saya Nendra bersama kru yang bertugas melaporkan.